Selamat siang teman-teman sekalian Ya, saat ini saya sedang menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan persiapan untuk ujian penada dan deskripsi di BINUS Online Learning untuk program marketing di Department Management Terus terang ini merupakan sidang yang pertama angkatan yang pertama yang akan mengikuti ujian penada dan deskripsi maka dari itu penting buat Anda semua yang nanti akan sidang untuk memahami dan mengetahui beberapa hal-hal yang memang nantinya itu cukup membantu Anda mempersiapkan diri dengan baik sehingga nanti pelaksanaan sidang itu bisa berjalan dengan lancar dan Anda sendiri juga bisa lebih melihat diri, bisa mempersiapkan diri dengan baik tidak banyak slide yang saya mau sampaikan selebihnya adalah Anda bisa lihat sendiri di PowerPoint cuman ada beberapa hal penting terkait dengan ini yang pertama itu adalah mengenai peranan pembimbing nah pada saat sidang nanti sebetulnya pembimbing itu sudah tidak berperan pada saat pelaksanaan sidang karena peran pembimbing itu sudah berlangsung selama proses pelaksanaan sidang skripsi karena itu mudah-mudahan selama proses pembimbingan kemarin Anda sudah mendapatkan banyak arahan gitu supaya hasil skripsi atau hasil penelitian Anda itu memang benar-benar bisa lebih baik gitu ya dan yang paling penting tujuan dari riset yang Anda lakukan sudah tercapai dan tentunya juga mengikuti kaedah metodologi riset sebagaimana yang sudah ada di dalam template yang sudah Anda tahu itu nah mudah-mudahan motivasi yang diberikan oleh pembimbing sebagai fasilitator sudah bisa membantu Anda mempersiapkan diri dan yang kedua pembimbing itu sudah banyak membantu Anda gitu ya sehingga kemarin Anda sudah berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik gitu nah nanti pada saat sidang jangan sampai ini hal penting yang biasa terjadi jangan sampai nanti Anda memberikan argumentasi di mana argumentasi itu seolah-olah melimpahkan gitu ya kalau ada hal-hal yang bisa dikatakan dikritisi oleh penguji lalu Anda limpahkan ini adalah arahan dari pembimbing tidak seperti itu lagi karena nanti yang diuji itu adalah bagaimana Anda mempertanggungjawabkan skripsi Anda dihadapan para penguji nah penguji itu sendiri bukan seperti yang saya khawatir Anda seperti membayangkan penguji itu adalah orang yang akan menghakimi Anda menghakimi Anda tidak penguji di sini sangat berperan penting gitu ya terutama untuk memastikan dan untuk melihat sejauh mana Anda siap siap itu bukan cuma mental tetapi bagaimana Anda siap meyakinkan hasil temuan Anda atau apa yang sudah Anda buat selama proses riset itu terjadi itu Anda argumentasikan dengan baik nah sehingga nanti di dalam proses sidang ya diharapkan ada diskusi ilmiah diskusi ilmiah Anda mempertanggungjawabkan Anda bisa mempertahankan keilmiahan dari hasil penelitian Anda dan Anda harus tahu bahwa di dalam sidang akademik yang sifatnya ilmiah itu maka Anda harus memberikan argumentasi yang dihukum dengan bukti-bukti empiris gitu harus berdasarkan dengan apa yang sudah Anda kaji di dalam isi skripsi jangan sampai nanti Anda menyampaikan suatu statement atau argue gitu tetapi di dalam skripsi Anda Anda tidak masukkan nah itu nanti akan jadi bahan pertanyaan dan tentu nanti akan menjadi penilaian khusus bagi penguji nah karena itu Anda harus memastikan harus bisa dipastikan bahwa memang aluran, aturan, atau kaedah ilmiah itu sudah Anda penuhi nah penguji dalam hal ini juga akan mengukur kemampuan Anda nah maksudnya di sini itu adalah bagaimana Anda di dalam skripsi itu mulai dari bagian paling depan, backgroundnya sampai nanti Anda menceritakan tentang teori-teori yang mendukung bagaimana metodologi dan juga bagaimana proses mulai dari metodologi pengumpulan data sampai nanti Anda mengolah dan menganalisa data sampai nanti Anda memberikan summary mengenai apa sebetulnya hasil temuan Anda di dalam skripsi itu dimana sebetulnya kontribusinya harus jelas gitu dengan sampai nanti mahasiswa menuliskan lalu kemudian membuat problem statement atau research dilemanya itu tidak sesuai dengan teori yang digunakan kualitas merek atau masalah tentang ekuitas merek tetapi teori-teori tentang itu itu tidak ada makanya dipastikan juga Anda benar-benar harus memahami betul penelitian Anda jurnal tentunya Anda baca lagi terutama dimensi-dimensi yang Anda ukur sebagai bagian dari operational variable harus Anda pahami betul jangan sampai nanti ketika penguji nanya tentang yang utama yang Anda pakai lalu Anda lupa gitu padahal Anda harusnya menjawab bisa dilihat dari operational variable yang Anda pakai nah nanti itu harus runtuh itu ceritanya teman-teman supaya nanti itu nyambung gitu kan ini masalahnya begini lalu kemudian masalah ini diselesaikan gitu ya dengan metode apa nah tentunya harus ada itu tadi dukungan teorinya gitu ya study theoreticalnya harus jelas framework konsep teorinya apa lalu metodologinya apa nah di dalam metodologi ini Anda harus benar-benar menjelaskan dengan clear gitu ya misalnya oke ini masalahnya tujuannya ini lalu metode yang dipakai untuk memecahkan masalah itu apa pendekatannya apa misalnya desain studi Anda adalah studi eksploratif misalnya atau deskriptif atau mungkin studi kausatif ya Anda harus ceritakan metodologinya apa lalu kemudian uraian nih pengumpulan datanya mulai dari nanti Anda harus paham betul gitu siapa sampelnya siapa atau bagaimana syarat sampelnya berapa jumlah sampelnya dan harus ada reasonnya gitu kenapa Anda mengambil sampelnya sekian lalu kenapa metodologi sampelnya itu misalnya kalau Anda pakai probability atau non probability lalu kemudian Anda kemukakan nah ini adalah data-data pendukungnya apa gitu data-data ini juga harus jelas gitu misalnya Anda harus tahu gitu ini data primernya apa misalnya data yang Anda kumpulkan ya langsung dari apa namanya dari hasil kusioner yang Anda sebar atau hasil dari wawancara dan juga data-data sekunder lainnya yang memang mendukung data ini itu data primer gitu ya misalnya kalau memang ada data yang sudah memang sudah sudah ada disiapkan oleh perusahaan atau data dari darimanapun gitu ya yang menjadi referensi Anda untuk memperkaya kesana datanya harus kemukulkan itu gitu dan data itu harus relevan jangan asal data ya nah itu itu poin-poin pentingnya dari dari sini nah penguji nanti itu akan melihat gitu apakah fit gitu apakah match antara apa yang Anda tulis dan apa yang Anda kemukakan di dalam argumentasi-argumentasi ya penguji akan selalu membantu mengarahkan Anda meminta pertanggung jawaban Anda dan memastikan bahwa apa yang Anda teliti masalah apa yang Anda mau selesaikan itu bisa selesaikan dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan kaedah ilmiah tadi sekali lagi penguji itu tidak akan mengadili Anda Anda jangan terlalu khawatir jangan terlalu cemas gitu ya kalaupun nanti misalnya memang Anda misalkan lah ada ada temuan dari penguji dan Anda tidak bisa mempertanggung jawabkan ya Anda harus dengan gentle gitu mengatakan bahwa memang ini tidak atau misalnya di luar batasan pengetahuan gitu ya bukan berarti Anda dalam menemahkan posisi Anda jangan sampai seperti itu gitu artinya jangan sampai Anda berdebat berdebat tetapi hasil dari debat itu sebetulnya merugikan Anda debat itu boleh tetapi debat yang positif argumentasi yang positif selama itu didukung oleh logical thinking riset apa namanya teori-teori dan fakta-fakta empiris lainnya nah yang kedua ini Anda sudah tahu ya jadwal sidang kita mulai tanggal 15 Desember gitu dan ini cuma satu hari kebetulan ada cuma 20 nanti sidangnya dalam satu hari ini ya kita sudah siapkan jadwal dan kita sudah mengentukan penguji yang memang sesuai dengan kompetensi apa antrenak kompetensi penguji sesuai dengan riset yang Anda teliti gitu nah pengumuman Anda sudah bisa lihat gitu ya banyak informasi yang sudah disediakan di minus maya atau di minus online nah sistem penilaian teman-teman itu penguji itu sudah memberikan penilaian ya penguji sudah memberikan penilaian terhadap Anda gitu dan nilai itu sudah masuk ke sekretariat dan nanti nilai itu akan diakumulasi gitu dengan nilai yang diberikan oleh pembimbing eh sorry dengan sorry nilai pembimbing sudah masuk nanti akan di apa namanya di kolek gitu ya digabung dengan nilai dari penguji antara penguji dan pembimbing itu independen jadi harus jelas objektifnya gitu ya nah nilai yang nanti di terutama ini nilai-nilai dari penguji teman-teman ya nilai dari penguji penguji nya nanti ada dua orang ya nanti ada satu ketua penguji dan nanti ada satu lagi seorang penguji yang bukan ketua nah nilai yang dinilai di dalam sidang oleh penguji itu adalah mengenai itu tadi teorinya gitu ya sekali lagi anda harus baca lagi tuh teorinya jangan sampai nanti anda bingung gak bisa menyebut variable penelitian anda apa ya teori pendukung untuk variable itu apa bahaya itu kalau dari situ udah-udah kelihatan tidak nyambung ya itu sudah menjadi question mark ya tentunya bagi si penguji terus yang kedua metodologi jadi sekali lagi baca lagi tuh metodologi skripsi anda gitu ya dan harus benar-benar anda bisa pahami gitu ya yang berikut adalah problem statement bagaimana anda merumuskan masalah ya apakah masalah itu memang kelihatan di bagian background riset gitu atau jangan-jangan nanti tidak nyambung gitu antara masalah dengan background riset terus nanti hasil yang anda mempertanggungjawabkan dengan baik gitu hasil penelitiannya seperti apa ya kontribusinya implikasi dari hasil penelitian ini anda itu apa ya dan ingat saya hanya menambahkan bahwa anda juga harus tahu mengenai desain dari riset anda ya pendekatan riset yang anda pakai itu apa kalau memang itu pendekatan riset deskriptif maka anda harus tahu betul deskriptif riset itu seperti apa ya masalah apa yang bisa diselesaikan dengan deskriptif riset metodologinya apa ya harus tahu begitu juga kalau misalnya yang pakai asosiatif atau causatif riset ya anda juga harus tahu ya teknik metodologinya seperti apa oke dan nanti kelayakan rekomendasinya gitu ya nah apakah skripsi itu juga termasuk problem solving ya bisa juga ya problem solving atau mungkin ini adalah evaluation skripsi model gitu atau juga nanti bentuk desain ya bisa jadi seperti itu atau juga memang research identification jadi memang berangkat dari sesuatu anda mencari tahu sebetulnya apa sih betulnya masalahnya ya atau bisa juga ya sebetulnya anda tahu masalahnya apa lalu how to solve the problem ya bisa jadi pendekatan seperti itu jadi anda harus tahu itu ya ini sebetulnya penilaian sidang ya jadi nanti jadi nanti ada penguji itu membahas dan menilai betul tentang landasan teori metodologi hasil pembahasan bedanya kalau ketua nanti akan menilai mengenai penguasaan umum laporan jadi secara keseluruhan proses sidang itu nanti ada penilaian khusus dan ini hanya dinilai oleh ketua komponen ini yang nanti berbeda ya jadi saya kira ini sudah disampaikan mengenai persiapan kesiapan pada hari high gitu ya pesan saya adalah anda harus menjaga kesehatan dengan baik gitu ya relax yang paling penting sebelum masuk ke ruangan sidang gitu ya jangan terlalu tegang nanti bisa buyar semuanya gitu jadi santai aja gitu ya anda lah yang paling tahu tentang isi skripsi itu anda lah yang paling berkuasa terhadap isi skripsi itu jadi harus benar-benar meningkatkan kepercayaan diri supaya nanti tidak kerogi gitu karena seringkali itu pertanyaan sederhana karena kerogi ya hilang semua konsentrasi jadi sebaiknya anda relax gitu ya santai saja ya ini anggap saja ini proses belajar kan seperti biasa oke dan datangnya setengah jam sebelum sidang jadi semua sudah berkumpul ya relax sekali lagi jangan telat makan yang pentingnya supaya fit gitu sampai sidang selesai gitu ya terus nah anda harus mempersiapkan bahan presentasinya oke bahan presentasi nanti sebelum sidang dimulai anda diberi kesempatan untuk present waktu yang diberikan itu kurang lebih 7 sampai 10 menit ya standar umumnya begitu yang diberikan oleh penguji namanya juga presentasi sidang gitu ya maka yang anda tampilkan nanti di slide powerpoint yang anda buat itu benar-benar hanya keywordsnya saja dan penguji tidak mau melihat anda waktu presentasi itu justru membaca presentasi anda tidak ya anda sebenar-benar ceritakan present tentang hasil studi powerpoint itu hanya sebagai guidance gitu jadi tulis poin-poin pentingnya saja nah yang penting harus anda setiapkan di dalam presentasi nah ini penting jadi supaya nanti cek lagi kalau yang sudah buat presentasinya apakah hal penting ini sudah anda siap pertama anda tulis beberapa poin mengenai apa sebetulnya yang menjadi background dari riset ya jadi background riset bahasa lainnya untuk menjawab pertanyaan apa yang mendorong anda meneliti tentang sesuatu ya jadi itu harus dijawab background itu untuk menjawab apa yang melakukan penelitian tergambar ya ya jawabannya adalah pasti bicara tentang ada suatu fenomena ada suatu kondisi ya ada sesuatu yang anda lihat ya terkait dengan perusahaan kalau misalnya menulis tentang sesuatu di perusahaan atau mungkin juga yang menulis tentang consumer research consumer behavior atau suatu produk nah anda lihat ada apa sebetulnya sehingga ini kok layak untuk diteliti jadi ada statement disitu yang mendorong anda yang memperkuat argumentasi anda nantinya gitu ya bahwa reason-reason inilah yang membuat saya untuk melakukan penelitian ini backgroundnya ya dari background itu kan anda bisa cerita situasional analysis misalnya market situation competition analysis seperti apa lalu kemudian gitu anda buat gitu statement yang kita sebut sebagai problem state identifikasi masalah jadi identifikasi masalah itu berangkat dari fenomena tadi di latar belakang ya itu satu yang kedua ya poin pentingnya adalah anda menuliskan satu slide itu isinya adalah problem statement dan tujuan dari riset nah oke jadi sekali lagi saya ulangin satu harus ada backgroundnya dalam bentuk poin saja jangan copy paste ya jangan copy paste dari soft cover anda atau dari file description dan dual pointers slide yang kedua ya kurang lebih itu adalah isi tentang problem statement dan research goals atau tujuan riset yang ketiga yang harus anda masukin di dalam powerpoint itu adalah mengenai teoretical konsep teori atau teori apa yang anda pakai atau sebagai acuan anda ya untuk menyelesaikan masalah penelitian ini jadi harus masukin saja beberapa teori penting ya anda bisa mudah-mudahan dari jurnal misalnya ya artinya kalau memang itu adalah berangkat dari riset sebelumnya yang harus kemukakan ya seperti apa jadi yang penting ada teori-teori pendukungnya dan pastikan teori-teori pendukung ini akan mensupport operational variable artinya apa anda jangan sampai menulis teori ya menulis teori atau teorinya ada di skripsi anda ya tetapi variable operasional ya masalah penelitian itu tidak ada teorinya nah ini bahaya ya oke jadi harus mengacu kepada suatu teori jadi nanti anda tinggal tulis ini teori-teori pentingnya dan sekali lagi khusus untuk variable operasional jangan sampai anda tidak paham gitu ya misalnya variable ABC gitu atau variable X1 X2 variable X1 nya itu misalkan ini variablenya apa oke teori yang saya pakai untuk variable ini teorinya siapa kan bisa ada beberapa teori yang bicara tentang variable itu dan itu anda pastikan definisi teorinya apa gitu ya sudah-sudah sudah benar-benar anda paham betul sudah hafal kasarnya begitu itu juga variable yang lain gitu begitu juga kalau misalnya anda bilang oh ini ada supporting teorinya teori tentang variable X1 ini didukung oleh teori ini 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 gitu gitu jadi sekali lagi ada teori teori-teori utamanya aja lalu kemudian metodologi harus ada slide dimana metodologi ini ringkasnya aja begini misalnya oke anda harus membukakan metodologi penelitiannya misalnya mulai dari teknik pengumpulan datanya pakai metode apa ya metodologi pengumpulan data dan teknik pengumpulan datanya pakai metode apa lalu kemudian sampel siapa sampelnya dan mengapa mereka dijadikan sampel lalu berapa ukuran sampel sampel saiznya berapa ya dan tentunya nanti harus didukung gitu itu perhitungannya dari mana itu jadi jangan sembarangan seenaknya aja gitu wah saya pakai simple random sampling saya pakai stratified random sampling atau saya pakai cluster sampling atau saya pakai misalnya yang non-probability misalnya ya judgment sampling ya harus ada argumentasinya terkait dengan teknik sampling ini dan metode sampling lalu kemudian nanti teknik analisanya apa pakai metode apa artinya alat ujinya apa gitu ya alat uji statistik misalnya yang Anda pakai itu apa atau pendekatan apa yang Anda pakai gitu ya beda-beda ya jadi gak mesti semuanya harus pakai alat uji statistik ada banyak begitu tergantung masalah penelitiannya ya jadi yang penting Anda akan mukakan oke ini toolsnya yang saya pakai lalu kemudian nanti hasilnya apa ya hasil dari penelitian itu jadi hasil ini sudah pasti menjawab masalah nah ini hasilnya apa sehingga harus link gitu jangan sampai masalahnya 1,2,3 tetapi misalnya masalah tentang ABCD lah gitu ada dua masalah misalnya tentang ABC gitu yang kedua adalah masalah tentang AFG katakan begitu ya tetapi hasilnya itu gak menjelaskan tentang ABC atau DFG itu jangan sampai seperti itu masalah harus terjawab di metodologi atau di teknik analisa dan pengolah data Anda harus terjawab kalau tidak terjawab ya salah fatal jangan sampai seperti itu jadi jelaskan hasil penelitian Anda apa ya lalu kemudian nanti implikasinya apa ya harus kelihatan nanti implikasi hasil dan kontribusinya itu apa nah di slide berikutnya nanti akan Anda tambahkan gitu ya Anda silahkan saja tampilkan poin-poin hasil penelitian 1,2 begitu juga kalau misalnya ada hipotesis teori misalnya tampilkan saja ini ada hipotesisnya begini lalu hipotesis ini saya jawab dengan menggunakan teknik ini ya sudah berarti itu kan sangat statistic based dan dan yang terakhir tentunya Anda harus cantumkan mengenai simpulan dan saran apa simpulan dan sarannya lalu kemudian apa sih sebetulnya kontribusi dan kelemahan study itu penting ya di dalam sidang akademik itu harus ya tidak ada yang sempurna perlu juga Anda menyampaikan kelemahannya dari penelitian ini sehingga nanti bisa apa ya diharapkan bisa untuk riset lebih lanjut gitu misalnya untuk oleh junior-junior Anda oke dan pustaka penting sekali teman-teman ya jangan sampai gitu bahaya hati-hati takutnya nanti Anda menuliskan teori dari si si Robert misalkan di bab 2 tetapi tidak ada referensinya yang Anda tuliskan di bagian referensi bagian akhir skripsi Anda bahaya itu jangan sampai nanti justru sebaliknya lagi konyol lagi referensinya ada tetapi tidak ada itu di bab 2 ya tiba-tiba ada referensi dari Kotler gitu kan 2010 ya ditulis di referensinya tetapi diisi skripsi Anda di teori tidak ada satupun petikan atau kutipan dari Kotler 2010 oh itu gawat oke nah jadi ini saya presentasi latih bicara dengan baik sekiranya Anda berpengalaman lah ya presentasi yang waktunya 7-10 menit gitu ya dan harus pede gitu jangan tegang gitu ya relax saja sekali lagi santai jangan terlalu stress gitu ya seolah-olah itu Anda sedang apa ya masuk dalam ruang pembantaian tidak ini diskusi ilmiah penuh dengan suasana yang santai dan jangan ini ya seringkali juga banyak mahasiswa itu kurang etis di dalam sidang jadi statement argumentasi itu harus sopan gitu ya jangan emosional ya kalau Anda dikritik ya Anda jangan langsung mendantah dengan cara yang kurang sopan jadi alurnya itu harus benar-benar suasana yang ilmiah semua sudah dewasa menyampaikan argumentasi dengan baik gitu penuturannya jaga dengan baik volume suara dan segala macam sikap lah terutama ya dan penting juga nanti ini ya harus ikutin lah gitu ikutin dengan baik gitu arahan dari pengujinya jangan penguji bicaranya tiga Anda sudah 20 jadi ikutin gitu ikutin dengan baik dalam artian supaya nanti clear gitu diskusinya jelas gitu jangan sampai ada berikut kusian ya dan ingat teknik presentasi Anda itu dinilai ya pada saat Anda presentasi dinilai maka yang masih belum terbiasa presentasi ya sudah mulai belajar lah presentasi di depan cermin nanti malam atau besok pagi ya presentasi ngomong maca gitu yaudah nanti kalau sudah sidang lulus atau tidak lulus Anda harus mengikuti beberapa hal pertama kalau lulus nanti Anda harus melakukan mengambil notulen ya mengambil notulen di layanan eh sorry di sekretariat bol biasanya 2 atau 3 hari setelah sidang lalu berdasarkan notulen ini Anda melakukan perbaikan ya kalau misalnya Anda lulus setelah nanti lakukan perbaikan gitu ya berdasarkan hasil atau isi dari notulen Anda akan datang lagi ke pemimpin Anda gitu ya untuk minta persetujuan hardcover dan juga notulen yang Anda ambil itu itu harus di ACC oleh penguji ketua pengujinya nah terutama bagi mereka yang tidak lulus di sidang pertama Anda masih punya kesempatan sampai 3 kali sidang lewat dari 3 kali sidang Anda harus bayar 3 lagi ya Anda harus bayar dan Anda harus next semester gitu jadi mudah-mudahan sih amit-amit ya jangan sampai seperti itu maunya kita juga sekali sidang jadi makanya siapkan diri baik-baik nanti kalau mereka yang tidak lulus ini nanti dia tidak perlu datang lagi ke penguji lah kecuali kalau misalnya mau diskusi-diskusi tapi yang paling penting bawa notulen sidang dalam satu minggu nanti Anda ketemu sama pembimbing lagi diskusi lagi masukan-masukan dari hasil sidang itu jadi jangan lewatkan waktu-waktu ini karena ini sangat pendek teman-teman khawatirnya nanti Anda tiba-tiba karena sudah lulus lalu kemudian lupa urusan administrasi bahaya juga atau jangan-jangan karena tidak lulus lalu kemudian Anda stress gitu dan tidak melanjutkan lagi oke kemudian ini hal yang lain juga terkait dengan sidang skripsi ini tadi saya sudah sampaikan ya mengenai minta persetujuan dari ketua sidang oke ya sekiranya itu hal penting yang sudah saya sampaikan gitu ya teman-teman jadi sekarang ya time to relax lah tidak usah terlalu tegang gitu ya tidak usah terlalu stress baca ulang baca ulang gitu ya dan yaudah santai-santai saja dulu gitu sekawatirnya besok Anda stress gila semua akan gawat gitu ya jadi itu saja yang saya sampaikan terkait dengan persiapan untuk sidang skripsi Anda doa kami semuanya semoga Anda sukses gitu ya skripsi berjalan dengan baik ya semuanya bisa happy di akhirnya dan Anda nanti tinggal siap-siap untuk acara graduation gitu kalau nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan saya kira Anda saya kira Anda punya apa ya data saya silahkan langsung kontak ke saya kalau tidak ya selamat mempersiapkan diri dengan baik sukses buat Anda semua dan semoga hari Sabtu hujannya berjalan dengan lancar oke thank you buat semuanya mohon maaf kalau masih ada hal yang kurang see you dan tetap optimis God bless